Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa semua orang akan bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Nah, saya perjelas lagi. Kalau kita kerja, jelas kita akan mendapatkan uang atau penghasilan. Dan setelah itu, baru kita bisa membeli impian. Misalnya mau membeli HP, BB, laptop, bahkan motor atau mobil. Dan mungkin lebih besar lagi, rumah buat tempat tinggal kita. Jelas, semua itu harus didukung dengan uang. Dan untuk mendapatkannya, kita harus kerja. Nah, alasan yang sederhana saja. Mengapa saya mengikuti usaha ini? Tidak bisa dipungkiri, semua orang pernah mengalami sakit. Dan mungkin bisa akan sakit lagi. Sebagai contoh, misalnya Anda sakit flu dan tidak bisa masuk kerja. Kira-kira Anda mendapatkan penghasilan atau tidak? Jelas, Anda tidak akan mendapatkan penghasilan atau uang karena Anda tidak masuk kerja. Begitu juga, impian akan sirna. Karena Anda mungkin belum punya penghasilan yang cukup untuk membeli impian. Berbeda misalnya Anda bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Jelas, ketika Anda sakit atau tidak masuk kerja, Anda akan tetap mendapatkan uang, penghasilan, dan tunjangan, bahkan pensiun. Apa yang terjadi ketika Anda bekerja bukan sebagai pegawai negeri sipil? Siapakah yang akan memberi tunjangan atau pensiunan untuk Anda? Usaha kita juga bisa menjadi tunjangan atau pensiunan masa depan kita. Saya perjelas, Anda kerja. Anda akan mendapatkan aset teman-teman tim Anda. Kemudian, Anda mendapatkan uang atau penghasilan. Lalu, Anda bisa membeli impian. Misalnya, Anda sakit dan tidak bisa bekerja, kira-kira aset Anda masih bisa jalan atau tidak? Jelas, masih bisa jalan karena aset Anda adalah teman-teman satu tim Anda. Dan Anda tetap mendapatkan uang atau penghasilan. Meskipun Anda sedang tidak bisa kerja dan Anda juga tetap bisa membeli impian. Enak kan? Dari dua pilihan ini, Anda yang menentukan. Mau dapat pensiun, meski kita kerja bukan sebagai pegawai negeri sipil, atau kerja seperti biasa, tidak ada tambahan income untuk hari depan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang agen dan konter. Nah, setahu Anda, apakah definisi atau perbedaan atau hubungan antara agen dan konter? Ya, benar. Agen adalah distributor yang menyuplai produknya ke konter-konter. Di sini terlihat jelas bahwa agen di atas konter-konter bisa dipastikan keuntungan agen jelas lebih besar daripada konter. Sebuah agen memiliki potensi penghasilan 2-3 juta per minggu. Agen mendapatkan keuntungan penghasilan besar. Tetapi, untuk menjadi agen juga harus memiliki modal yang cukup besar, minimal 14 juta rupiah. Seandainya Anda memiliki sisa dana 14 juta rupiah dan Anda investasikan sebagai agen, di mana Anda akan mendapatkan keuntungan 2-3 juta per minggu. Kira-kira, apakah Anda mengabaikan peluang sebagai agen? Pasti Anda akan mengambil kesempatan peluang usaha ini sebagai agen. Tetapi yang jadi pertanyaan, sudah adakah modal sebesar 14 juta rupiah? Untuk membuat sebuah usaha, semua sama. Pertama, yang kita rencanakan adalah modal. Di sini, kita ada sebuah PT Duta Network Indonesia yang beralamat di Solo Paragon Lantai M106 Jalan Dr. Sutomo, Solo, Jawa Tengah, Indonesia. PT Duta Network Indonesia sudah berbadan hukum, artinya sudah memiliki semua izin usaha atau legalitas, yaitu NPWP, SIU, TDP, SK Menteri, dan bahkan sudah memiliki sertifikat halal dari MUI. PT Duta Network Indonesia juga sudah kerjasama dengan 14 provider Indonesia. 14 provider itu apa? Nanti akan saya jelaskan. PT Duta Network Indonesia juga sudah co-branding dengan Bank Mandiri Syariah. Jadi, jangan khawatir. PT Duta Network Indonesia sudah dipastikan legal dan halal. Nah, PT Duta Network Indonesia memberikan keringanan modal hanya dengan 185 ribu rupiah dibayar sekali berlaku untuk selamanya. Anda nanti dapat memiliki hak usaha sebagai agen. Dan yang namanya agen, Anda juga akan berpotensi mendapatkan keuntungan 2 sampai 3 juta per minggu, meskipun hanya dengan modal 185 ribu rupiah. Sekarang, dengan potensi keuntungan yang sama, Anda boleh pilih. Pilih modal 14 juta atau 185 ribu rupiah. Jelas. Pasti Anda akan mengambil usaha dengan modal yang kecil, tapi keuntungannya besar. Katakanlah di sini, modal tidak ada masalah. Yang kedua, saya akan bicarakan tentang pasar. Di mana sebuah usaha memerlukan pasar yang luas dan dibutuhkan banyak orang. Tentu dengan harga yang terjangkau. Nah, di sini kita mengambil pasar pulsa. Mengapa kita mengambil pasar pulsa? Tidak diragukan lagi, semua orang membutuhkan pulsa. Bahkan, sekarang banyak sekali anak-anak SD yang sudah memiliki HP. Praktis, pasar pulsa tidak ada matinya dan akan semakin luas. Karena semakin banyak yang menggunakan. Kira-kira 5 tahun mendatang, pulsa masih dibutuhkan tidak? Pasti. Jadi, usaha ini masih mempunyai cukup banyak peluang untuk berkembang dan akan semakin luas. Yang ketiga, saya nanti akan bicarakan tentang resiko. Di mana, semua usaha pasti akan ada resiko. Kembali ke pasar pulsa. Meskipun usaha ini mengambil pasar pulsa, tetapi saya tidak menganjurkan Anda untuk menjual pulsa. Mengapa? Jual pulsa atau jadi konter untungnya sedikit. Sudah pernahkah Anda jual pulsa? Sekarang saya bocorkan keuntungan yang didapat dari jualan pulsa. Penjual pulsa, kulak atau beli pulsa Rp5.000 diagen dengan harga rata-rata Rp4.800-Rp5.500. Sedang harga jual di konsumen rata-rata Rp5.500-Rp6.000. Keuntungan rata-rata per transaksi hanya Rp500. Nah, misalnya Anda saya anjurkan untuk menjadi konter jualan pulsa dengan untung rata-rata per transaksi hanya Rp500. Dan masih dipotong biaya SMS. Mau atau tidak, pasti Anda tidak minat. Misalnya, nomor HP Anda teraktifkan sebagai agen. Anda akan mendapatkan banyak keuntungan. Pertama, Anda nanti akan mendapatkan kartu member, di mana kartu member bisa Anda gunakan untuk mendapatkan diskon atau potongan harga ketika Anda belanja di DDC Link atau Dutamark. Sementara ini, baru ada di Palur dan dalam waktu dekat akan dibangun di banyak tempat di seluruh Indonesia. Tetapi, keuntungan Anda tidak hanya terletak di kartu member. Yang pertama, saat ini nomor Anda masih bersifat konsumtif atau hanya dapat untuk membeli pulsa. Begitu diaktifkan, nomor Anda menjadi produktif. Artinya, dengan nomor di HP pribadi Anda, Anda akan bisa mengirim pulsa atau melakukan transaksi untuk semua operator, baik itu GSM atau CDMA, lebih dari 14 provider dan bisa diwujudkan dalam semua bentuk pulsa. Misalnya, Anda akan mengirim pulsa reguler, pulsa SMS, pulsa paket SMS, pulsa GPRS, bahkan pulsa modem. Semua bisa dilakukan melalui HP pribadi Anda, dan dalam waktu dekat akan dikembangkan untuk pengiriman pulsa listrik. Berbeda, jika Anda jadi counter, Anda hanya mendapatkan 3 provider. Dan untuk mendapatkan chip, Anda harus terus melakukan registrasi ulang, di mana akan terus menerus mengeluarkan uang. Yang kedua, Anda akan mendapatkan fasilitas multi transaksi. Fasilitas multi transaksi akan menambah keuntungan Anda, di mana hanya dengan 1 kali SMS ke server Anda sendiri, Anda dapat melakukan pengiriman pulsa secara bersamaan, sampai 20 nomor lebih, beda operator, beda harga. Yang ketiga, berapakah harga pulsa Rp10.000 di counter? Pasti rata-rata Rp11.000, lain ketika Anda memiliki hak aken di usaha ini. Misalnya, Anda menjual pulsa Rp10.000 dengan harga Rp5.000, kira-kira untung atau rugi? Rugi Oke, kalau rugi, kita ganti harga saja. Anda menjual pulsa Rp10.000 dengan harga Rp1.000. Jangan bingung, kalau Anda jadi counter, pasti Anda akan rugi. Yang kita bicarakan di sini, Anda menjadi agen, di mana Anda dapat menjual pulsa Rp10.000 dengan harga Rp5.000 atau Rp1.000, tetapi mendapatkan keuntungan 100%. Kok bisa? Gampang ada caranya. Usaha kita di sini adalah usaha bersistem, di mana usaha yang Anda jalankan tidak akan sekali putus. Setelah nomor Anda diaktifkan, Anda juga akan memiliki kantor online, dan Anda akan mendapatkan user ID dan password pribadi Anda. Praktis, di manapun Anda berada, Anda bisa melihat perkembangan dan keuntungan melalui kantor online Anda. Selanjutnya, aktifkan satu nomor teman Anda, A, sebagai sub-agent Anda. Ketika Anda mengaktifkan satu nomor teman Anda, A, sebagai sub-agent Anda, Anda akan mendapatkan komisi dari perusahaan namanya bonus sponsor sebesar Rp20.000. Misalnya, Anda mengaktifkan satu nomor teman Anda lagi, B, sebagai sub-agent Anda akan mendapatkan lagi bonus sponsor Rp20.000. Nah, yang lebih enak di sini, kita tarik garis tengah, akan ada sisi kiri dan kanan. Perkembangan kiri dan kanan secara otomatis akan terpasang. Satu pasang, Anda akan mendapatkan komisi yang disebut bonus pasangan sebesar Rp22.500. Sekarang, di bawah Anda sudah ada dua titik perkembangan, A dan B, teman Anda. Satu titik perkembangan di bawah Anda, Anda akan mendapatkan bonus titik Rp1.000. Sedikit pertanyaan, di daftar kontak HP Anda, 50 teman ada tidak? Pasti lebih ya? Belum teman sekolah, teman kuliah, teman kerja, teman di jaringan sosial seperti Friendster, Facebook, Twitter, chatting, BBM, dan lain-lain. Pasti banyak sekali, tidak usah banyak-banyak. Katakanlah, dari 50 teman Anda, dua orang dulu ditawari untuk menjadi mitra usaha sebagai sub-agen, di mana teman Anda juga akan mendapatkan fasilitas dan keuntungan yang banyak dengan modal sedikit. Kira-kira, teman Anda mau atau tidak? Pasti mereka akan mau. Ya sudah, usaha Anda jalan. Gampang kan? Nah, misalnya, ternyata ada tiga orang yang mau. Katakanlah, ada si C, teman Anda. C, teman Anda ingin menjadi mitra usaha Anda sebagai sub-agen Anda. Boleh tidak? Penempatan di sini tidak boleh, karena kita dibatasi hanya dua len, kiri dan kanan. Tetapi, tidak dibatasi dua orang. C, nanti akan boleh mendaftar. Tetapi, letaknya di bawah A. Anda tidak perlu khawatir. Meskipun letaknya di bawah A yang mengaktifkan C, Anda melalui kantor online Anda. Anda yang akan mendapatkan bonus sponsor Rp20.000. Ada satu titik perkembangan di bawah Anda lagi. Anda mendapatkan lagi bonus titik perkembangan Rp1.000. Yang menarik di sini, A, misalnya, teman di tempat tinggal Anda. Sedang C, teman di tempat aktivitas Anda. Mereka tidak saling kenal. Tetapi, A, ikut mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000. Bagi hasil, karena di bawah A ada satu titik perkembangan, agar nanti bisa kerjasama satu tim. Adil kan? Nah, perkembangan nanti, Anda tidak perlu banyak-banyak mengaktifkan teman. Aktifkan lagi dua teman di sisi kiri, dan tiga teman di sisi kanan. Di sini, Anda mengaktifkan lagi lima subagen. Satu pengaktifkan teman Anda, Anda mendapatkan bonus sponsor Rp20.000 dikalikan lima. Anda mendapatkan lagi bonus sponsor total Rp100.000. Ada perkembangan baru lagi di sisi kiri dan kanan. Anda mendapatkan lagi satu, dua, tiga pasang. Satu pasang Rp22.500 dikalikan tiga pasang. Anda mendapatkan lagi bonus pasangan Rp67.500 ditambah lima titik perkembangan kali Rp1.000. Total bonus titik perkembangan adalah Rp5.000. Total keuntungan Anda adalah Rp258.000. Nah, ini sudah balik modal belum? Malah lebih dari balik modal ya? Keuntungan ini akan langsung ditransfer ke rekening Anda. Sudah punya rekening belum? Kalau belum punya rekening, jangan khawatir. Bawa kartu member dan kartu identitas Anda ke kantor. Anda akan mendapatkan rekening bank mandiri syariah plus ATM-nya. Untuk mendapatkan rekening, Anda cukup membawa uang Rp100.000. Tetapi jangan khawatir, uang Rp100.000 tidak hilang. Hanya menjadi saldo mengendap di rekening Anda. Plus, dikirim keuntungan awal Anda sebesar Rp258.000. Nah, keuntungan Anda tidak berhenti sampai di sini. Satu pasang kiri dan kanan, selain Anda mendapatkan bonus pasangan berupa cash Rp22.500, Anda juga mendapat bonus pulsa di saldo deposit Anda sebesar Rp7.500 setiap pasangnya. Di sini, sudah terjadi 4 pasang. Rp7.500 dikalikan 4, Anda mendapatkan pulsa sebesar Rp30.000. Sekarang, Anda sudah memiliki pulsa gratis, tanpa kulak, tanpa beli. Dan apabila Anda mau jual, bisa dijual ke semua operator. Seandainya Anda menjual pulsa tersebut, siapakah yang menentukan harga? Ya, betul. Anda sendiri, karena Anda adalah agen. Misalnya, Anda menjual pulsa Rp10.000 dengan harga Rp5.000. Untung atau rugi? Jelas, untung, karena pulsa Anda gratis. Atau misalnya, Anda tidak mau menjual pulsa, dipakai sendiri. Untung atau rugi? Sama, tetap untung, karena Anda tidak perlu membeli pulsa lagi. Menarik kan? Nah, enaknya di sini, si A, teman Anda, dari subagen, bisa juga menjadi agen. Ketika A, teman Anda, mengaktifkan I. A, yang mendapatkan Rp20.000, karena A, yang mensponsoring-nya. K, teman Anda, juga mengaktifkan C, temannya. K, yang dapat bonus sponsor Rp20.000. Anda yang mengawali usaha sebagai agen. Berapa yang Anda dapat dari keuntungan bagi hasil dan kerjasama ini? Kita hitung. Ada perkembangan titik 1, 2. Bonus 1 perkembangan titik Rp1.000, dikalikan 2, sama dengan Rp2.000. Ada perkembangan lagi di kanan dan kiri Anda. Maka, tercipta pasangan secara otomatis. Meskipun grafiknya tidak beraturan, 1 pasang, Anda mendapatkan lagi bonus pasangan cash Rp22.500 dan pulsa Rp7.500. Oh iya, ada tambahan bonus lagi. Kita tarik garis tengah dari A, ada kiri dan kanan A, yaitu C dan I. Maka, 1 pasang yang terjadi untuk A, Anda juga akan mendapatkan bonus duplikasi sebesar Rp2.000. Karena Anda yang mengaktifkan A sebagai agen. Demikian pula, kita tarik garis tengah untuk G, ada kiri dan kanan G, yaitu C dan H. Anda juga mendapatkan tambahan bonus duplikasi sebesar Rp2.000. Total keuntungan tambahan penghasilan Anda adalah Rp36.000. Yang menarik di sini, Anda tidak kenal I dan C, tetapi ikut mendapatkan keuntungan bagi hasil usaha. Enak kan? Nah, sekarang di sini terlihat kalau jadi konter, Anda hanya perantara agen dan konsumen, di mana keuntungan yang Anda dapat hanya Rp500 per transaksi dan masih dipotong biaya SMS. Sedang Anda, kalau jadi agen, sebanyak inilah keuntungan yang Anda dapatkan. Sekarang, silakan tentukan pilih jadi agen atau konter. Untuk melipat gandaikan keuntungan dan untuk memperoleh hasil yang lebih banyak, ada cara yang lebih mudah yang akan saya jelaskan berikut ini. Ada tiga opsi atau pilihan di usaha ini. Saya contohkan tiga orang yang mempunyai hak usaha yang berbeda jumlahnya, tetapi sama-sama jumlah sub-agen yang diaktifkannya. Adit mempunyai satu hak usaha, Yosi mempunyai tiga hak usaha, sedangkan Okta mempunyai tujuh hak usaha. Katakanlah, biar gampang, kita sebut saja ini sebuah toko. Adit mempunyai satu toko, Yosi mempunyai tiga toko, sedangkan Okta mempunyai tujuh toko. Nah, kalau toko mereka sama-sama dibuka dalam waktu yang sama, siapakah yang mendapatkan keuntungan paling banyak? Tentu Okta yang mendapatkan keuntungan paling banyak. Karena Okta memiliki tujuh toko, tentu pendapatan akan ada di tujuh tempat. Adit mempunyai satu hak usaha, dan Adit mengaktifkan empat orang teman sebagai sub-agen. Yosi mempunyai tiga hak usaha, Yosi juga mengaktifkan empat orang teman sebagai sub-agen. Sama seperti Okta, yang mempunyai tujuh hak usaha, dan mengaktifkan empat orang teman sebagai sub-agen. Mereka sama-sama baru mengaktifkan empat orang teman sebagai sub-agen. Kita hitung masing-masing keuntungannya. Adit memiliki satu hak usaha di sini. Adit mengaktifkan empat temannya sebagai sub-agen. A, B, C, dan D. Adit mendapatkan bonus sponsor 4x20 ribu, sama dengan Rp80 ribu. Kita tarik garis tengah, ada kiri dan kanan Adit. Kita lihat, di sini ada satu, dua pasang. Adit mendapatkan bonus pasangan 22.500 x 2, Rp45 ribu. Sedang di bawah Adit ada empat titik perkembangan. Satu titik perkembangan Adit mendapatkan Rp1.000 x 4, Rp4.000. Jadi, total keuntungan cash yang Adit dapat sebesar Rp129.000. Dan ini belum saya hitung bonus puluhannya. Opsi kedua, Yosi memiliki tiga hak usaha. Satu, dua, dan tiga. Ketiganya memiliki satu nama, satu nomor, telepon, dan satu rekening. Hak usaha Yosi yang kedua dan yang ketiga ada di bawah milik Yosi sendiri yang pertama. Artinya, hak usaha yang kedua dan ketiga yang mengaktifkan Yosi sendiri. Dan Yosi juga sama dengan Adit. Baru mengaktifkan empat teman sebagai sub-agennya. A, B, C, dan D. Kita hitung keuntungan Yosi. Di sini, Yosi mengaktifkan empat teman sebagai sub-agen ditambah dua pengaktifan Yosi sendiri. Berarti, Yosi mengaktifkan enam kali Rp20.000. Yosi mendapatkan bonus sponsor Rp120.000. Kita tarik keras tengah, ada kiri dan kanan Yosi. Yosi mendapatkan bonus pasangan satu, dua, tiga pasang kali Rp22.500 sama dengan Rp67.500. Bonus titik perkembangan di bawah Yosi ada enam kali Rp1.000 sama dengan Rp6.000. Total keuntungan Yosi adalah Rp193.500. Nah, misalnya Anda mempunyai tiga hak usaha atau tiga toko. Tetapi keuntungannya hanya dihitung satu toko. Mau tidak? Jelas, Anda tidak akan terima. Sama, jumlah yang Yosi dapatkan baru dihitung keuntungan satu hak usaha. Sekarang, kita hitung dua hak usaha yang kedua dan yang ketiga milik Yosi. Di bawah hak usaha Yosi yang kedua, ada dua titik perkembangan. Dan di bawah hak usaha Yosi yang ketiga, juga ada dua titik perkembangan. Ada empat bonus titik perkembangan lagi untuk Yosi, kali Rp1.000. Yosi mendapatkan tambahan bonus titik perkembangan sebesar Rp4.000. Di bawah hak usaha Yosi yang kedua dan ketiga, kita tarik garis tengah. Terjadi satu, dua pasang. Yosi mendapatkan tambahan bonus pasangan dua kali Rp22.500 sama dengan Rp45.000. Yosi juga mendapatkan bonus duplikasi dua kali Rp2.000 sebesar Rp4.000. Total keuntungan tiga usaha milik Yosi adalah Rp246.500. Opsi ketiga, Okta. Okta memiliki tujuh usaha dan sama dengan Adi dan Yosi baru mengaktifkan Pak Teman sebagai sub-agen. Total keuntungan yang Okta dapatkan tentu lebih banyak karena Okta memiliki tujuh usaha. Satu nama, satu nomor HP, dan satu rekening dengan total keuntungan cash sebesar Rp424.500. Ketiga opsi ini, selain mendapatkan keuntungan cash, juga akan mendapatkan bonus deposit pulsa. Adi mendapatkan bonus pulsa sebesar Rp25.000. Yosi mendapatkan bonus pulsa Rp67.500. Sedangkan Okta mendapatkan bonus pulsa sebesar Rp137.500. Nah, dari tiga opsi atau pilihan ini, Anda yang menentukan ingin memiliki hak usaha yang mana? Satu hak usaha, modal hanya Rp185.000. Sedangkan opsi kedua, Anda memiliki tiga hak usaha. Tiga kali Rp185.000. Modal Anda adalah Rp555.000. Hak usaha yang ketiga, tujuh kalinya. Rp185.000 dikalikan tujuh. Modal Anda Rp1.295.000. Ketiga-tiganya, pilihan modal ini dibayar hanya satu kali berlaku untuk selamanya. Tidak ada sistem hangus, hilang, atau musnah. Keuntungan Anda juga tidak akan berhenti satu, dua, atau hanya tiga bulan saja. Tapi, keuntungan Anda akan Anda dapatkan selamanya, bukan seumur hidup. Artinya, telah nanti Anda juga bisa mewariskan usaha ini kepada anak Anda. Karena modal sekali untuk selamanya. Dan tentu dengan dana yang sedikit, saya sarankan untuk tidak memilih satu hak usaha. Bukan rugi, tetapi Anda bisa menyesal. Karena, apabila Anda memiliki satu hak usaha, selamanya Anda tidak akan bisa menambah jumlah hak usaha Anda lagi. Hanya satu keuntungan saja yang akan Anda dapatkan. Saya kasih contoh. Misalnya, Anda memiliki satu hak usaha. Di mana di bawah Anda, kiri dan kanan, sudah terjadi perkembangan sub-agen. Katakanlah, dalam satu bulan Anda sudah mendapatkan keuntungan minimal 1 juta dalam satu kali kerja. Dan hak usaha yang kedua, Anda memiliki tiga hak usaha. Sama, di bawah Anda, kiri dan kanan, sudah terjadi perkembangan sub-agen. Dan katakanlah, dalam satu bulan, hak usaha Anda yang pertama juga mendapatkan keuntungan minimal 1 juta. Tetapi di bawah Anda tepat, ada dua hak usaha milik Anda juga. Dan, tentu juga, sudah akan ada hasilnya. Karena di bawah Anda, sudah ada titik perkembangan. Jadi, Anda mendapatkan tiga kali keuntungan. Pilih yang mana? Dalam satu kali kerja dengan waktu yang sama, hak usaha. Opsi pertama, Anda mendapatkan keuntungan 1 juta. Atau, dalam satu kali kerja dengan waktu yang sama, hak usaha. Opsi kedua, Anda mendapatkan keuntungan 1 juta. Kali tiga tempat keuntungan. Apalagi Anda memiliki hak usaha. Opsi yang ketiga. Jelas, keuntungan Anda dikalikan tujuh dalam waktu kerja yang sama pula. Sekarang, biar adil, kita juga bicarakan resiko. Benar, semua usaha pasti akan ada resikonya. Misalnya, dalam satu bulan, Anda hanya mengaktifkan dua orang teman Anda sebagai sub-agent. Anda menjalankan usaha ini dengan malas. Rata-rata, teman-teman tim kita yang sudah menjalankan usaha ini, dalam satu bulan sudah mengaktifkan minimal 10 orang. Nah, kita asumsikan Anda dalam satu bulan mengaktifkan hanya dua orang dan ditiru oleh dua teman Anda yang Anda aktifkan. Dalam satu bulan kemudian, teman Anda masing-masing juga mengaktifkan hanya dua orang teman sebagai sub-agent. Kemudian, dalam satu bulan berikutnya, ditiru lagi teman yang di bawahnya. Mereka juga sama-sama mengaktifkan hanya dua orang teman sebagai sub-agent. Dalam grafik ini, akan ketemu rumus yang sangat sederhana, yaitu 2 pangkat N. N di sini adalah bulan. Sekarang kita ganti N dengan angka 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Artinya, dalam dua bulan terjadi 4 titik perkembangan. Sekarang kita ganti N dengan angka 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Artinya, dalam 3 bulan terjadi 8 titik perkembangan. Nah, sekarang kita ganti N dengan angka 12. 2 pangkat 12 sama dengan 4096. Artinya, di bulan ke-12 terjadi 4096 titik perkembangan. Kita bulatkan saja menjadi 4.000, biar gampang menghitungnya. Kita hitung keuntungan Anda di bulan ke-12. 4.000 titik perkembangan dikalikan 1.000 rupiah. Di bulan ke-12 Anda sudah mendapatkan untuk 4.000.000 rupiah. Masih kurang. Ada sisi kiri dan kanan. 4.000 kita bagi 2. Ada 2.000 pasang. 2.000 pasang dikali bonus pasangan 22.500 rupiah sama dengan 45.000.000 rupiah. Masih kurang lagi. 2.000 pasang Anda juga mendapat bonus deposit pulsa 7.500 rupiah sama dengan 15.000.000 rupiah. Total keuntungan di bulan ke-12 yang akan Anda dapatkan sebesar 64.000.000 rupiah. Dan jumlah keuntungan ini baru dihitung hanya di bulan ke-12. Keuntungan bulan pertama, kedua, ketiga, sampai di bulan ke-11 belum saya hitung. Apabila keuntungan di bulan pertama sampai di bulan ke-11 ditambahkan keuntungan di bulan ke-12 dalam 1 tahun, Anda mendapatkan total keuntungan sebesar 164.000.000 rupiah. Padahal Anda menjalankan usaha ini dengan malas karena dalam 1 bulan Anda hanya mengaktifkan 2 orang teman sebagai subagen. Nah sekarang kita bicarakan resiko. Misal Anda mempunyai sebuah usaha di mana resiko yang terjadi adalah 10%. Kira-kira usaha Anda masih jalan atau tidak? Pasti masih ya. Atau misal usaha Anda mempunyai resiko yang lebih besar 30% pasti masih bisa jalan. Bagaimana dengan resiko 50%? Anda pasti akan ragu untuk meneruskan usaha Anda atau tidak? Sekarang kita ambil resiko tertinggi dalam sebuah usaha. Misal Anda mempunyai sebuah usaha di mana resiko yang terjadi adalah 90%. Kira-kira usaha Anda masih jalan atau tidak? Anda pasti berpikir jelas bangkrut, berhenti, atau total rugi. Tetapi tidak untuk usaha kita. Usaha Anda di sini katakanlah memiliki resiko 90%. Saya asumsikan dari 10 orang teman di bawah Anda yang jalan hanya 1 orang, 9 orang yang lainnya belum mau jalan. Nah berarti keuntungan yang Anda dapat hanya 10%. Dalam 1 tahun tadi Anda mendapatkan keuntungan 164 juta rupiah. Itupun kalau jalan semua. Misal hanya jalan 10%-nya saja. Gampang. Tinggal dikalikan saja. 164 juta rupiah dikalikan 10%. Dalam resiko 90% Anda masih mendapatkan keuntungan sebesar 16.400.000 rupiah. Kalau dibagi 12 bulan, dalam 1 bulan Anda mempunyai penghasilan tambahan atau passive income sebesar 1.366.000 rupiah. Ingat penghasilan ini dihitung dari Anda mengawali menjalankan usaha ini dengan malas dan beresiko 90%. Pada prakteknya, kita tidak pernah beresiko 90%. Maksimal resiko hanya 40%. Dan bisa dikatakan dari 10 orang teman Anda yang 4 orang belum jalan. Mungkin karena sedang sibuk beraktifitas. Tetapi, jangan khawatir. Usaha ini tidak ada sistem hangus, hilang, musnah, target, atau tutup point. Jadi, bisa Anda jalankan kapanpun Anda mau. Menarik bukan? Kita bukan MLM, tetapi networking. Apa yang Anda tahu tentang MLM? Saya gambarkan di sini sedikit grafik tentang MLM. MLM adalah multi-level marketing atau penjualan yang ada tingkatannya. Dalam grafik di MLM, saya tuliskan dari atas. Ketika yang di atas mencari member atau konsumen, katakanlah si A. A, ulak sebuah produk dengan biaya rata-rata Rp2.500.000. Dan si A, mendapatkan produk-produk yang harus dijual ke konsumen. Si A, harus juga terjadi dalam waktu satu bulan. Harus tutup point dan tidak mudah untuk menjual produk-produk tersebut. Karena harga produk yang mahal. Lalu si A, akan mencari konsumen atau member sendiri. Dan si A, harus belajar dulu tentang produk-produk yang akan ditawarkan atau dipasarkannya. Si A, belum akan mendapatkan komisi atau mendapatkan peringkat bintang sebelum mereka melakukan ketentuan-ketentuan tersebut. Cukup berat juga ya. Sementara yang atas, apabila mendapatkan member atau konsumen, akan ditaruh di bawahnya dia sendiri. Di sini terlihat, yang atas semakin untung dan yang bawah akan semakin bekerja untuk atas. Dan si A, tanpa sadar diperankan sebagai sales. Karena A, harus menjual produk dalam target. Dan setelah produk habis, si A harus kulak lagi ke atasnya. Kalau sistem kerja seperti ini, saya juga tidak mau mengambilnya. Lain dengan sistem kita, networking atau kerjasama jaringan. Misalnya, A mengaktifkan B dan C. Sedang Anda berada di bawah C. Kelihatannya Anda yang paling bawah. Tetapi jangan khawatir, Anda tidak bekerja untuk A, B, dan C. Dan keuntungan Anda bisa lebih banyak dari atas Anda. Meskipun Anda yang paling bawah. Misal A, mengaktifkan teman sebagai sub-agen. Pasti akan diletakkan di bawah Anda. Karena kita hanya terdiri dari dua len. Di kiri dan kanan, praktis Anda juga ikut mendapatkan keuntungan sebagai hasilnya. Meskipun Anda belum mengaktifkan teman. Begitu pula dengan si B dan C. Ketika mengaktifkan teman sebagai sub-agen, akan diposisikan di bawah Anda. Grafik hanya sekedar urutan pendaftaran. Nah, misalnya di kiri A, katakanlah sudah ada 200 titik. Sedangkan di kanan A sudah ada 50 titik. Berarti si A baru mendapatkan 50 bonus pasangan. Misal di kiri Anda sudah ada 150 titik. Sedangkan di kanan Anda sudah ada 100 titik. Berarti Anda mendapatkan 100 pasang. Kita hitung si A mendapatkan bonus pasangan 50 pasang kali 22.500 cash dan pulsa 7.500 deposit pulsa. Keuntungan A sama dengan 1.125.000 cash dan deposit pulsa 375.000 rupiah. Sekarang kita hitung keuntungan Anda. Anda mendapatkan bonus pasangan 100 pasang kali 22.500 cash dan pulsa 7.500 deposit pulsa. Keuntungan yang Anda dapatkan adalah 2.250.000 rupiah dan deposit pulsa 750.000 rupiah. Bisa kita lihat, keuntungan Anda lebih banyak daripada keuntungan si A yang ada di atas Anda. Menarik banget? Di usaha ini, Anda tidak bekerja sendiri. Anda bekerja secara tim dan Anda akan dibantu dengan tim kita, tim Esmeralda. Bergabunglah dengan kami di peluang usaha sambilan ini. Anda tidak memerlukan banyak waktu untuk menjalankan usaha ini dan bisa dijalankan kapanpun Anda mau. Dengan modal sedikit sekali bayar berlaku untuk selamanya, tidak diperlukan orang yang harus pintar dan cerdas di usaha ini. Karena kita punya tim yang akan membantu Anda menjalankan usaha ini hingga meraih keuntungan dan kesuksesan. Hubungi teman Anda yang meminjamkan video ini. Kami akan siap membantu Anda untuk menjalankan usaha ini. Modal untuk usaha Sebuah pertanyaan untuk para pengusaha, baik itu pengusaha besar atau kecil. Misalnya, seorang pengusaha membangun mal atau hotel, katakanlah dengan modal 1 triliun. Dari manakah dia mendapatkan uang modal sebanyak itu? Apakah uang sendiri? Jelas bukan. Logikanya, semua orang mempunyai masa produktif kerja di antara usia 20 tahun sampai dengan 45 tahun. Artinya, rata-rata orang efektif kerja hanya 25 tahun. Bisakah dalam 25 tahun orang bekerja menghasilkan uang 1 triliun? Tentu tidak. Pengusaha besar, mereka mendapatkan modal dari hutang bank atau investor. Sekarang kita melihat pengusaha kecil. Katakanlah seorang petani. Petani kula atau membeli benih padi pakai uang sendiri bukan? Bukan. Petani mengambil hutang dari kooperasi atau KUD. Dan lebih hebatnya lagi, petani tidak bisa memprediksi faktor alam. Misalnya, ketika saat panen tiba, mungkin terjadi banjir, hujan deras, angin, hama, dan lain-lain. Tetapi, petani tetap mempunyai semangat berusaha. Ini yang intinya bisa kita contoh. Kalau kita mau merubah keadaan yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Tentu, spekulasi modal usaha kita lebih ringan dibandingkan dua contoh pengusaha yang saya sebutkan tadi. Katakanlah, pilihan modal usaha kita yang paling banyak adalah 1.295.000 rupiah. Dan dibayar sekali berlaku untuk selamanya. Apakah jumlah tersebut terlalu besar untuk sebuah modal usaha? Kita bandingkan dengan satu contoh lagi. Kira-kira, uang 1.295.000 rupiah bagi seorang tukang tambal ban sudah bisa buat membeli kompresor atau belum? Harga sebuah kompresor second yang bisa buat memompar roda mobil sekitar 2 juta. Bisa Anda bandingkan sendiri perbedaan modal contoh-contoh tersebut.